Intro Halo teman-teman, selamat datang di channel ku Paradox Di video kali ini saya akan membahas lagi tentang ngobrol WOTC Di video kali ini saya akan membahas sebuah karakter bernama Storn Atau, ya biar gampang ngomongnya kita ngomong aja Sterne ya Biar lebih mudah didengar juga Daripada saya juga harus ngomongnya Storn Ya saya juga ngomongnya juga sulit Sebelum kita lanjut ke videonya, saya ingin berterima kasih dulu kepada teman-teman yang udah nonton video-video kemarin Udah bantu like juga video-video saya dan juga subscribe channel ini Terima kasih banyak kepada kalian, gara-gara kalian video WOTC tetap saya lanjutkan Dan mengingatkan kembali kepada kalian, ini channel ngobrol WOTC, jadi kalian Berhak juga memberikan saran kepada saya atau memberikan kritik kepada saya Mungkin build yang saya buat gak begitu bagus ternyata Atau gimana lah intinya kalian Atau mungkin mau aplisiasi saya juga boleh Kalian bisa komen Kalian bisa tinggalin itu semua di komen Dan juga request-request juga boleh, saya sangat senang sekali kalau ada yang request Jadi saya makin semangat bikinnya Oke udah gak usah bahas-bahasih lagi ya, langsung aja kita ke videonya Oke bisa dilihat di depan kalian, sudah saya munculkan si Sterney Jadi si dia ini punya health point yang dibilang agak di bawah rata-rata Tapi attack-nya dia bagus, cukup tinggi Dan juga agility-nya bagus, cukup tinggi Dexterity-nya lumayan, luck-nya juga lumayan Bagus lah, itu potensi yang kita bisa lihat di karakter ini sejauh ini Cuman bisa kelihatan juga langsung kalau kelemahannya dia itu sebenarnya di health point Dan juga defense sebenarnya Jadi sebenarnya kalau mau nge-build si Sterney ini ada dua jalan Kita bisa bikin dia semacam Gavgarion Kalau orang-orang bilang ngomongnya cannon glass Jadi intinya dia bakal ngancurin musuhnya duluan Tapi kalau dia gagal ngancurin musuhnya Dia diserang musuh bakal ngancur duluan Ini seperti itulah kurang lebihnya Kalau build yang kedua Kalian bisa nge-build dexterity dan defense-nya dia Kalian mau naikin dexterity dan defense-nya dia Itu mungkin bakal membantu kalian Menopang kalian agar bisa menjadikan si Sterney ini jadi heart care yang cukup bagus Itu tetap pilihan Aku bilang sama-sama bagus kenapa Karena memang sama-sama bagus Kenapa sama-sama bagus Karena yang satunya kalian bisa instant kill duluan Kalian kalau udah bisa memfokuskan ke potensinya dia Dia bisa duluan jalan dan lain-lain Itu bakal bagus Cuman mengingat sekarang sudah ada keton dan lain-lain Si Sterney ini speednya gak sebagus awal kali dia muncul Kalau emang saya dari awal Lebih prefer ke nge-build defense sama health point-nya dia Tapi sampai sekarang belum kesampaian ya Karena ini aja baru pesan kemarin ini Awakan maksimum menang Kalau kalian lihat di video-video saya sebelumnya Saya pernah bilang kalau Ini adalah salah satu korban kebodohan saya di awal main Lanjut aja intinya Kita jelaskan lebih detail dulu Subjobnya dia punya ninja Punya soldier Dan punya dragon Ini semua sama-sama bagus Aku bilang sama-sama bagus Cuman langsung saya bilang di awal aja Kalau saya lebih prefer si ninja Kenapa? Karena jelas Saya suka banget sama si Shuriken Range-nya jauh banget Itu 5 peta Dan range height-nya juga ada 1 Ya lumayan lah Yang kedua ada height Ini buff Buff untuk dia lumayan Pakai 24 TP Jadi bisa Sekali pakai itu Bisa ngelempar Shuriken lagi Karena Shuriken 12 pas Dia 24 Jadi penggunaan TP Itu setengahnya dijadikan AP Kalau buat kalian yang belum tahu Lalu poison mist Ini harus deket sama musuh sih Resiko banget kalau ini Tapi oke lah Shadow bind ini juga lumayan Bisa memberikan efek stop Stop itu apa ketika musuh charging Kalian pukul Kalau stopnya aktif Dia gak jadi charging Itulah intinya Kalau ini Anton Anton ini Dills Dark Damage M Lumayan Ini lumayan sakit ini Dan dia bagusnya Keunggulannya dibanding si Shuriken Dia bisa tembus-tembus Jadi gak perlu khawatir Kehalang oleh objek-objek lain Decider of Fate ini bagus banget Memberikan akurasi rate Satu biliran Dan pasti critical Ini bagus Nah lalu job lainnya dia Ada soldier Banyak orang bilang juga Storm bagus untuk soldier Saya lihat Paralyzing edge Dimagenya kecil Tapi bisa inflict Paralyze Hazard spin Dia bisa nyerang sekitarnya semua Jadi keempat sisinya dia itu keserang Dan juga dimagenya L Tapi dia bakal mendimage dirinya sendiri Saya gak yakin ini bagus Yang terakhir Heart slash Bakal nyerang Setelah lihat itu Saya makin bingung Apa unggulnya soldier Soalnya skill-skillnya Dilihat biasa aja ya Paralyzing edge doang Yang bisa agak jauhan Dan juga ada skill yang Memang damage-nya L Tapi dia nyakitin diri sendiri Buat apa Udah empuk Nyakitin diri sendiri pula Yang terakhir adalah Dragoon Kita bisa lihat disini Saya gak pernah leveling Dragoonnya Karena saya juga gak tertarik Intinya adalah Meningkatkan Attack diri sendiri Tiga giliran Ini efeknya yang jam itu Dia menghilang dari Arena Tiba-tiba dia muncul Mukul orang Tapi ngecharge ya ini ya Gak bisa langsung Lalu dragon slur ini Fungsinya adalah Menurunkan bravery Dari target Oke kita cek Skill-skill apa yang Belum saya unlock Ini intinya sama Yang lompat tadi itu Tapi dimagenya M Dan juga Range-nya jadi Lebih besar Plus gitu Dragon shard ini Ngebuff dirinya sendiri Meningkatkan Jump dan move Satu Selama tiga giliran Ya oke lah So-so lah Gak bagus gak jelek Lalu sepertinya itu aja Ya saya Ada beberapa orang juga Ketika aku main multi ya Sering Sering ketemu juga sih Orang pake dragon Cuman menurutku Opini saya Itu tidak sebagus Lagi-lagi ninja Karena ninja Range-nya sejauh itu Buat eksekusi musuh Dia lebih cepat Menurutku Atau mungkin dragon Bagus buat Farming ya Aku gak tau ya Coba kalian komen di bawah Kalau lebih tau Lalu Tadi aku lupa ya Skill utamanya dia Dia punya hazard form Yang intinya 10% health point Dari si Sterne ini Bakal diserap Untuk menambah Attack selama Tiga giliran Ya ini skill yang Palingnya Belin menurutku Dia udah empuk Masih dikasih ini Jadi agak sebel gitu Saya lihatnya Cuman Ya oke lah Selalu dipake juga Ketika Ketika PvP Dan Itu yang bikin dia Cepat mati sebenernya Tapi yaudahlah Gimana lagi Dan juga yang kedua Ada ini Bagus ini Game Ripple Ini bisa ngasih Doom Cuman Ya hampir gak pernah Pake sih Hazard Break Ini juga bagus Nah ini Ini lebih worth it Walaupun makan Gila sendiri Tapi dia bisa Range nya agak Lumayan jauh Jadi masih oke lah So so Gak bagus Gak jelek Nah ini yang paling penting Kalian harus cepet-cepet Nge-maxin ke Bintang 6 Awakennya Karena Kalian mau ngambil ini Ini yang paling penting Dari si Sterne Aku barusan sadar Ketika aku udah Awaken Ke 6 Jadi memang Sangat telat sekali Saya sadarnya Tapi ya oke lah Intinya dia bakal nge-deal damage ke musuh Memberi serangan ke musuh Dan Jumlah serangannya itu Diserap Oleh si Sterne Sebagai tambahan Health point nya Lalu support nya Support nya disini Kalian bisa lihat Saya pake HP up Dan juga self-sacrifice Sebenernya ini gak Saya gak bilang ini Support optimalnya dia Cuman sementara Saya mau Secure dulu Health point nya Pake HP up dulu Tapi sebenernya Yang saya mau Bikin disini Nanti ini bakal diganti Oleh Shadow runner Yang efeknya adalah Meningkatkan Agility Dan juga luck Dari si Sterne ini Jadi makin tinggi lagi Agility nya Dan juga luck nya Itu bagus banget Kenapa kok bagus Karena sebenernya Sejujurnya saya Sterne ini Pengen nge-build dia Ke Effect Terus effect tinggi Dan juga durable Juga diimbangi Jadi Ibaratnya menurutku Itu bakal jadi Perfect build nya dia Ketika dia punya Durable tinggi Dan juga punya Effect yang tinggi Dia semacam Keton Kalau kita Keton udah jadi Banget lah Cuman Agility nya gak bisa Setinggi Keton Memang Memang beda Keton Agility nya Kenceng banget sih Gila Yang kedua Saya pake self-sacrifice Seperti biasa Ini meningkatkan Attack Menurunkan semua Attack resist Nah itu masalahnya dia Dia sebenernya Diserang pake apapun Bakal lemah Kalian bisa liat Di status detailnya Nah ini Attack type resistance Dia lemah sama Slash attack Lemah sama tombak Lemah Tapi dia unggul sama Strike attack Cuman strike attack Jarang ada yang pake Jadi kagak ngefek Jadi intinya Ini udah lumayan lah Lalu yang terakhir Reaction aku pakenya Si counter slash Karena yang satunya Ini bisa Ini counter Nusuk balik orang Terus ngeheal juga Cuman Setelah saya coba Gak begitu tinggi Heal nya Jadi gak mau saya pake Yang terakhir Reaction nya juga ada Ini Poison Burp Intinya Kalau kamu diserang Kamu bisa nge-cash Poison ke musuh Ya sangat useless lah Master ability nya Kalian bisa liat Menambah critical damage 25% Jadi intinya Counter ini Kalian pengen Dexterity nya dia tinggi Kalian pengen Lug nya dia tinggi Dan pastinya Agility nya tinggi Buat keamanannya dia Kalau agility nya ya Lalu lanjut ke equip Equip nya Ini yang wajib ya Kalian wajib punya ini Ini Mithril armor Kalian sekali nemu Si dodge Gak perlu plus 2 Kayak saya ya Plus 1 aja cukup Gak usah kurang kerjaan Kayak saya Nge-plus 2 Ini pokoknya dapet dodge Kalian fokus ke dodge nya Cari effect nya Sampai 18 Itu kalian fokusnya disitu Karena Mithril armor ini Udah armor paling sempurna Dia nambah Health point Nambah defense Dan juga nambah effect Ini bagus banget Bonusnya gak begitu penting Strike attack Resistance plus 2 Makanya Kurang kerjaan Kalau kalian bikin plus 2 Kayak aku ini Oke item kedua Itu pasti senjatanya Jadi kita pingin Pasang senjata dia Itu Yang mantep Memang paling mantep Kelihatannya ini MR kan dia Attack paling besar Line-line Sebenernya Ini gak bagus Ini item gak bagus Karena apa Sekali lagi aku ingetin Aku pingin ngebuildnya Effect Kalau dia minus Effect 6 Itu Gak tega aku sama Si Sterne ku Jadi rencananya Bukan rencananya sih Memang saya Penggunaannya Di ini Di claymore Disini bisa kalian lihat Saya punya beberapa Claymore juga Cuman kebanyakan ya Keberuntungan saya Di magic ya Claymore nya Jadi agak males gitu saya Akhirnya saya dapat Critical 1 Ini saya leveling Untuk 30 Tiba-tiba dapat Assault Ini detail equipnya Biar lebih pasti Jadi intinya Kalau Assault Dia maksimum 146 Walaupun health point Gak nambah tinggi Gak ada nambah Akurasi Cuma nambah critical Dua gak apa-apa Kalau kalian Dapatnya critical Kayak saya ini Yaudah Maksimumnya 116 Ini lumayan lah Tapi ada akurasi Dan juga ada critical Nya maksimum 10 Tapi saya Bakal lebih prefer Ke Assault Nantinya Bakal saya ganti Yaitu item kedua Intinya kita pasang Claymore Lalu untuk Raps Master nya Kalian bisa gunakan Punya ideal Raps Master nya bagus Cuman kan Dapatnya sulit Kalau kalian mau Alternatif lain Kalian bisa gunakan Punyanya si Punyanya si Mon Kalau gak kepake Punyanya si Mon Boleh banget Kalau gak Kalian bisa pake Punyanya si Ether Jadi si Ether Jadi si Ether Kalian bisa gunakan Ini juga Ini juga bagus Nama critical Dan juga Nama agility nya dia Dia dikit-dikit Lama-lama jadi bukit Gak apa-apa lah ya Lalu kalau kalian Ternyata udah punya Trash Master nya dia Berarti kan kalian Gak bisa pake armor ini Udah gak bisa Pake armor nya Mithril armor Kalian bisa ganti Ke cincin Jelas pasti cincin sih Kalau aku Sukanya sih cincin Pasti Aku pasang hero sering Entah kenapa Itu menurutku Paling bagus Daripada yang satunya Jadi nama bravery Itu penting Untuk damage kalian juga Dan juga Dia ngasih Event ke kalian Cuman kebetulan Dia kalau gak salah Gak ada tipe yang Dodge ya Jadi memang Yaudah Event nya segitu aja Lumayan Lalu lanjut ke Esper Disini adalah perbedaan Paling signifikan Antara nge-build Sterling Yang Tipe Cannon Glass Atau yang Dexterity Jadi intinya Kalau kalian mau Cannon Glass Mau damage 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 Semua Kalian bisa pake Langsung aja Behemoth Udah Ini udah pasti Paling cocok sama dia Bisa kalian liat Esper training board nya Udah Attack up Attack up Juga Slash attack Slash attack Kalian ambil semua Evasion rate Akurasi rate Bagus semua Terus kalian Tambahin aja lagi Tambahin aja Light Light Eater Atau Mau makin Atau sedikit Tambahin Resistance nya light Sedikit Gitu bisa Itu udah pasti Udah pasti Damage kalian Pasti gede banget Ini Kalau pake si Behemoth Lalu kalian juga Bisa pake Odin Saya cuma bisa tampilkan Fotonya Odin Karena saya gak punya Odin Itu juga Bagus banget Damage dealer Damage dealer Juga makin sakit Juga Kalau kalian Pasangi Odin Kalau yang build Kedua Kalian perlu Bikinnya pake Golem Kenapa Golem Karena kita Bisa liat disini Golem Golem memberi kalian Efek Man Eater Jadi sebenernya Saya gak perlu Pake Odin Saya pake Golem udah bisa Pake Man Eater Nah Dan juga Saya bisa Menaikkan Defense Saya Defense up Itu perlu Evasion Tambah lagi Lalu Critical Evasion Rate Dan juga Sisanya ini Resist Resist semua Kalian Atur aja Sendiri Sesuai profisi Kalian Karena Ketika kalian Level 80 Awakkan 2 Level 80 Kalian gak bisa Unlock ini Semua sih Jadi kalian Ujung-ujung Tetep harus Milih Kalau saya sih Pasti Milih Main Eater Saya buka Semua Main Eater Dan juga Pasti Defense ini Saya utamain Defense Utamain Main Eater Nah Sisanya Win Eater Lain-lain Itu Ya Sampingan Kalau masih ada Sisa Saya mungkin Nambah ke Resistnya Arok Atau Ngapain Gitu Itu Intinya Alasannya Pakai Golem Dan juga Nanti Health Point Dia Plus 900 Kalau Udah Level Maximum Itu Bagus Bagus Juga Buat Durable Si Stern Jadi Kira-kira Saya kasih Gambaran Kasarnya Kira-kira Si Stern Anda Bakal Health Point Sekitar 3000 Mantap Lah Sementara Saya Menggunakan Si Ifrit Karena Golem Itu Barusan Dapat Saya Kalau Ifrit Udah Bisa Kalian Lihat Sendiri Udah Level 60 Saya Pakai Ini Gara-gara Health Point Gede Plus 764 Dan Tambah Attack Point Lumayan Dan Juga Kita Bisa Lihat Disini Ini Ini Ngasih Atk Atk Attack Evasion Ya Pada Umumnya Aku Rase Rate Ini Belum Saya Reset Lagi Rencana Aku Mau Kasih Missile Resistant Karena Saya Paling Benci Sama Orang Yang Nembak Nembak Di Belakang Itu Benci Banget Aku Sebenernya Tapi Disini Saya Lagi Banyakin Ice Eater Karena Saya Nge-build Si Ifrit Ini Buat Dipasangin Ke Old Karena Kalian penasaran detilnya oldie akan aku bikinin di next video ini intinya itu ini bagus banget untuk sementara tapi ya enggak untuk jangka panjang kalau jangka panjang lebih bagus golem kalau kalian mau durable kalau kalian mau langsung damage ya udah langsung aja pasang behemoth udah pasti cocok banget slash attack nya nambah banyak banget sakit lalu vision card vision card disini untuk vision card nya kalian bisa pilih pake secret order ya basic sih itu classic style nih kalau enggak kalian juga bisa bikin pake ini ini yang menarik kenapa kok ini bagus karena slash attack resistance dia bisa melindungi dirinya sendiri menambah defense diri sendiri dan juga dexterity dexterity nya plus 12% jadi ini dexterity kalian udah tebel kalian pasang ini dexterity makin tebel lagi ini masih level 12 ya kalau mungkin saya level maksimum kan kita coba tes kita coba tes level maksimum nya bakal jadi 16% ya oke lah cukup lumayan lah 16% kalau nanti bisa tambah tambah lagi mungkin maksimum bisa 20 mungkin sampai 30% saya enggak tahu bagi yang enggak tahu fungsi dexterity apa dexterity intinya adalah menambah akurasi menambah critical hit rate intinya 2 itu sih aku enggak tahu dia berpengaruh kepada damage critical nya apa enggak cuman yang pasti 2 ini critical hit rate dan juga akurasi ini bakal meningkat akurasi itu berarti kalian bisa berpotensi menyerang orang-orang yang suka event nah kalau critical hit rate ya jelas potensi critical kalian makin tinggi itu bagusnya oke mungkin itu dulu video dari saya semoga yang saya sampaikan di video ini bermanfaat untuk kalian yang menonton dan juga subscribe kalau merasa channel saya bermanfaat oke makasih